Buat kamu di sini yang jualan sepatu wanita nih, tapi kamu bingung ngerangkai copywriting yang menarik dan persuasif gimana? Di video kali ini kita akan bahas gimana caranya melalui copywriting khususnya untuk jualan sepatu wanita. Hai kembali lagi bersama saya, Sean Andreas, dari Upgraded.id, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan automation untuk tingkatkan outside bisnismu. Di video kali ini teman-teman kita akan bahas gimana caranya menulis copywriting khususnya untuk jualan sepatu wanita. Dan sepatu wanita itu banyak ya, The Flats, Shoes, Wages, Heels, dan lain-lain. Di video kali ini kita akan bahas spesifik ya untuk sepatu wanita Heels. Jadi, asal bahasa-bahasa lagi teman-teman langsung aja ke layar laptop saya. Dan perlu diingat teman-teman, kalau misalkan teman-teman selalu nonton seri-seri copywriting di channel YouTube ini, pastikan kita selalu menyiapkan bahan-bahannya ya sebelum menulis copy ya. Yaitu terdiri dari yang pertama, target pasarnya siapa, pay personanya seperti apa, lalu sepatu wanita kamu, keunikannya apa, kelebihannya apa, dan yang ketiga adalah media yang kamu gunakan. Jadi, itu yang perlu teman-teman persiapkan terlebih dahulu ya. Nah, untuk kasus kali ini teman-teman, kita akan, kita punya target market yang wanita karir ya. Jadi, ini target pasarnya teman-teman, yang mana usianya 35-44 tahun. Jadi, perlu diketahui teman-teman, kalau misalkan target pasarnya adalah Gen Z ya, yang kelahiran tahun 2000-an, atau target pasarnya millennial, itu biasanya bisa menggunakan bahasa yang lebih informal. Tapi, kalau target marketnya, khususnya kali ini 35-44 tahun, ya, kita bisa gunakan bahasa yang lebih formal mungkin. Jadi, itu yang perlu teman-teman ketahui ya. Nah, karena tantangannya beda, teman-teman ya. Beda usia, itu beda ya. Terus, tempat tinggalnya, kebetulan kali ini kita ingin menargetkan Indonesia ya, orang wanita seluruh Indonesia, dan pekerjaannya adalah wanita karir. Yang mana mereka itu, masalah terbesarnya adalah keadaan di kantor, yang menuntut mereka harus tampil formal yang menarik nih. Sehingga kaki mereka cepat capek karena menggunakan heels yang kurang nyaman. Jadi, mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, wanita-wanita karir itu, biasanya pakai heels ya, atau pakai wedges gitu, kalau misalkan mau ke kantor, biasanya ya. Terus, keinginannya mereka ingin menggunakan heels yang nyaman, dipakai aktivitas seharian. Yang mana, kalau misalkan di case ini, mereka belum tahu nih tentang produk kamu gitu kan. Dan ini public figure-nya, contohnya mereka mengidolakan Nagita Slavina. Dan ini media online yang sering mereka akses. Oke, nah kalau misalkan teman-teman tahu, oh mereka mengakses Facebook sama Instagram nih, ya maka teman-teman bisa buat copywriting yang menyesuaikan platform tersebut. Oke, itu yang pertama. Jadi, teman-teman harus siapkan target pasarnya seperti apa. Nah, ini kita udah bahas di video yang lain ya. Gimana caranya membuat paya persoalanan, nanti teman-teman bisa cek ya. Mungkin ada di sini atau di deskripsi. Kedua, contohnya misalkan ini heels leksa. Dengan fiturnya adalah materialnya menggunakan kulit zenith, yang mana ini sintetis premium letter, dan bantalan dipakai menyesuaikan karri wanita Indonesia nih. Jadi, ya ini sangat diperuntukkan untuk wanita-wanita karri di Indonesia. Pilihan ukurannya banyak, nomor 35 sampai 42, yang mana kita tahu sendiri, kebanyakan sepatu wanita itu hanya sampai 40, kalau saya nggak salah. Jadi, harus custom. Nah, kebetulan heels leksa ini menyediakan ukuran yang lebih banyak. Packing rapi dan berkelas, dan sudah terjual lebih dari 15 ribu pasang nih di seluruh Indonesia. Nah, ini fitur-fiturnya yang bisa nanti kamu komunikasikan untuk ke target pasar kamu. Dan ini manfaatnya, manfaat itu adalah apa yang mereka dapatkan dari fitur ini. Contohnya nih, oh kenapa nih kalau misalkan materialnya menggunakan ini, zaman bantalannya ini. Oh, manfaatnya adalah heels-nya lebih awet nih, dan nyaman dipakai aktivitas seharian. Nah, terus, oh, kalau misalkan kenapa nih? Kalau ukurannya tersedia dari nomor 35 sampai 42. Nah, karena ukurannya banyak, jadi kamu nggak perlu repot-repot custom ukuran sepatu. Nah, jadi itu yang teman-teman harus jawabarkan nih, fitur sama manfaatnya untuk memudahkan kamu nanti mengomunikasikan copywritingmu. Dan contohnya di sini, kita yang menulis copy di Facebook dan Instagram ya, walaupun memang agak beda teman-teman Facebook dan Instagram sendiri, yang mana Facebook itu lebih dominan text, dan Instagram lebih dominan visual. Tapi nggak masalah, anggaplah kita sama rata. Ya. Nah, di sini saya akan kasih 3 contoh copywriting ya, teman-teman ya, agar kamu dapat gambarannya. Ya. Dari beberapa angle yang berbeda. Oke. Ini angle yang pertama, kita langsung mengedepankan benefit-nya, benefit headline di judulnya. Dapatkan kenyamanan dan keanggunaan saat menggunakan heels dan relax up. Nah, baru di sini kita langsung jawabarkan fitur-fiturnya. Materialnya ini, pilihan ukurannya ini, packing rapida berkelas, dan lebih dari 15 ribu wanita karir sudah menggunakan heels ini. Yuk, beli sekarang ya. Mas, kenapa pakai emo-emo seperti ini? Ini, lebih apa? Harus ada emoticon-emoticon agar lebih kena gitu ke wanita. Sementara kalau cowok, biasanya lebih text aja sih. Nah, ini contoh yang pertama, teman-teman ya. Nah, contoh yang kedua, itu kita bisa pakai pertanyaan headline. Jadi, kalau tadi, yang pertama ini kan pernyataan ya, dan kita mengedepankan manfaat. Yang kedua, ini pertanyaan. Kamu wanita karir? Nah, ini kan udah selectif banget kan? Selectif headline banget kan? Kamu wanita karir, langsung kita lembak nih. Kamu wanita karir, sehingga orang yang membaca kayak, oh ya bener, saya wanita karir. Emang kenapa? Lebih, apa, kena. Lebih spesifik. Kamu wanita karir, dan sedang mencari heels yang nyaman, dipakai seharian. Heels seleksa adalah pilihan tepat buat kamu. Nah, maksud kita jawabatkan manfaatnya, fiturnya, ya. Dan ada call to action. Jadi, tetap teman-teman, meskipun beda angle, teman-teman, tapi, tetap ada headline, ada isi, sama ada call to action. Ya. Dan yang ketiga, teman-teman, kita bisa langsung tembak, ya, ke kredibilitas kita, yang mana kita main ke social proof-nya. Contohnya kayak gini, lebih dari 15.000 wanita karir, itu sudah menggunakan heels seleksa. Karena heels seleksa itu, ini kita coba, jabarkan manfaatnya juga, ya. Di desain khusus untuk wanita karir, sehingga ini nyaman saat dikenakan. Pilihan ukurannya banyak. Jadi, nah ini bisa ditambahkan lagi sebenarnya. Jadi, kamu nggak perlu lepot-lepot untuk custom apa, misalkan, ya. Packing rapi dan berkelas. Sehingga heels ini cocok untuk jadikan gift buat teman kantormu atau keluarga mu, misalkan. Yuk, beli sekarang. Namanya seperti itu. Jadi, tiga angle ini, teman-teman, kamu bisa pakai nih. Khususnya untuk kamu yang di sini ingin menulis copy buat sepatu wanita, ya. Jadi, nanti teman-teman tinggal sesuaikan dulu nih. Kalau misalkan, wah, teman-teman juga jualan sepatu wanita dan kebetulan target pasarnya sama, ya bagus gitu kan. Tapi kan, dari segi produk kan pasti berbeda kan. Unix selling point-nya, manfaatnya, fitur-fiturnya, maka kamu harus sesuaikan lagi, ya. Dan kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini, teman-teman. Semoga dapat gambaran buat kamu yang di sini jualan sepatu wanita dan kalau kamu misalkan suka dengan video-video di channel ini, pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu terlalu, selalu up to date nih tentang informasi-informasi seputar digital marketing, digital ekonologi, dan automation. Itu aja, teman-teman, dari saya. Sampai jumpa di video-video yang lain.